Halo semuanya, selamat datang di channel Zara Good, disini mau memberikan tips singkat sedikit aja pasti kalian pernah ingin menjepret moment yang sangat cepat, namun hp kalian loading saat ingin menjepret, biasanya hp membutuhkan waktu beberapa detik untuk mendapatkan gambar tersebut namun ada juga hp yang membutuhkan waktu cukup lama dan menyebabkan foto tidak tertangkap secara jelas jadi goyang fotonya yang pertama, saya ada punya caranya, cara simple lah, mungkin berguna di hp kalian bagi yang suka jepret hp lama, tau lah jepret hp lama, lama cetreknya gitu nah disini saya ada caranya, mungkin autofocus menunda proses, anda bisa mencoba fokus manual ngerti gak? jadi kita beker kamera dulu, autofocus biasanya bisa pengaturan ada cukup ini gak usah deh, sentuh berfoto, disini gak usah, pulihkan aja pulihkan, gak usah autofocus gitu guys eh kok, disini gak, jadi jangan autofocus, itu bisa membuat, menunda, kayak misalnya kita mau foto barang gitu ya nah, bagus ya, kameranya bagus ya, kameranya infix cuh nah, misalnya dia mau foto orang gitu kan, suka ada yang membidik muka-mukanya itu matiin aja, bisa cari di memori kameranya, eh pengaturan kamera soalnya itu bisa membuat, nah ini tandai otomatis gak usah, matiin aja itu bisa membuat memperlama kalian dalam menjepret gambar yang kedua, sedangkan data penting dan setel ulang itu ya bermanfaat jadi data-datanya kalian pindahkan dulu ke memori agar hp tidak ngelag yang kedua, kalian lakukan restart maksudnya adalah, menghapus semua aplikasi yang terdapat di ponsel ini dan menyalakannya kembali ada menu restart di pengaturan, biasanya suka ada di pengaturan handphone jadi gak perlu ke counter lah buat restart lebar duit ada di sistem biasanya, nah ini ada namanya di waiting, gimana sih? pernah lihat saya di pengaturan di sini deh, jadokan pengaturan, tapi saya cadarkan opsi pengaturan, nah opsi pengaturan ulang, biasanya suka ada itu akan menghapus semua data dan membutuhkan beberapa waktu untuk mengulang hp ini menjadi layaknya hp yang baru keluar dari kardus belum ada aplikasi dan ya aplikasi bawah sudah ada cuma aplikasi foto yang kalian unduh itu hilang semua makanya dipindahin dulu ke memori oke, kalau masih lama juga ya kunjungin dah tempat service center hp yang berpengalaman lah saya pernah di service di karkel itu service center dia berpengalaman banget profesional ada, sudah di Indonesia, seluruh Indonesia dia menyebar dia fokus di HP Infinix, bagus pelayanannya gak kayak counter-counter biasa, ada AC profesional, semuanya jelas jadi dia hanya menggunakan barang original tulisannya baru dan original, jadi yang spare part digunakan ini baru dan tidak spare part KW biasanya kan spare part KW memiliki perbedaan oke, segitu deh yang saya informasiin semoga bermanfaat tunggu sampai 4 menit dah lumayan bantu dong nonton nonton di like dan subscribe aja jangan lupa komen kalau ada yang mau diminta bisa komentar siapa tahu saya bisa bantu tapi saya tahu ya mungkin oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh